Selamat datang teman-teman semua, kali ini saya Rino dan Inis, kita ayo inovasi, sedang mengundang mas Brian, panjangnya? Brian... Yang belakang atau yang depan? Brian... Mas Brian itu yang punya restoran Koki Joni, yang terkenal itu? Yang terkenal itu, itu daerah mana sih namanya? Terban, ya Allah, dia tadi ngomong Terban. Buat teman-teman yang pernah ke Jogja atau kuliah di Jogja dulu, pasti pernah ke Koki Joni. Pasti pernah merasakan Koki Joni, aku suka kalkulnya dulu. Ya dia juga tadi, spageti yang terki. Kalkul sama mushroom sauce nya, masih ada menu itu ya? Kita pesan sekarang? Oh, Gojek sekarang kita. Nah, owner langsung ya? Ya gitu enak ya? Lo bukan, bayar juga. Saya yang bayar. Gimana mas, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Anak sehat ya? Sekolah gimana sekolah? Alhamdulillah, masih online. Masih online ya? Orang buahnya yang gak along. Iya, banyak-banyak yang ini, banyak yang ibu-ibu stress, bukan stress ya. Lebih ke... Karena mungkin ibunya juga ada kegiatan lain, toh? Sedangkan anaknya di rumah, harus ngajakin. Terus, assignment online itu juga gak main-main loh. Jadi di-shoot ya mas ya? Bener. Kalau gak salah ya? Oh gitu ya? Ya harus di-shoot misalnya dari beberapa teman sih gitu. Kayak, hari ini tutorial apa gitu. Di-shoot dia. Di-shooting-nya. Jadi ibunya harus nantengin, ngeliatin, baru dikiri. Iya. Agak gimana gitu. Agak gimana. Dan kan tidak banyak sekolah yang siap berpindah dari online. Betul. Secara pengetahuan maupun infrastruktur ya. Teknis ya. Lebih ke teknis juga sebenarnya. Gak semua keluarga punya laptop. Iya misalnya. Internet mungkin gak terlalu lancar atau gimana pada mereka butuh. Iya. Itu satu sisi lah ketika pandemi ini. Tapi emang paling aman sih masih di rumah dulu aja. Online dulu kayaknya anak-anak. Lebih aman. Mungkin teman-teman juga mungkin pada belum tahu Mas Briyani dulu teknik elektro UGM ya? Iya mas. Tahun 2005. Angkatan gak usah disebut? Oh. Enggak. Bercana. 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 Bercana nih. Kemudian kuliah IT di Estonia. Itu mungkin bisa jadi clickbaitnya disitu ya? Dibilang. Kuliah. Kuliah di Estonia. Mungkin buat teman-teman yang gak tahu Estonia itu gimana ya. Kita juga belum tahu. Sekarang bisa google benderanya kayak apa aja gitu. Estonia. Dan itu bendera ada ceritanya tuh? Yang biru gelap, biru terang sama putih ya? Hitam sebenarnya. Oh. Tahu kan aku? Oh iya. Oke. Ya gitu lah. Itu nanti ya. Itu seksman nanti. Tapi mungkin ini sering ditanyakan ya. Kenapa sih bisnis mas gitu kan? Pasti sering menemukan pertanyaan itu kan? Mungkin ada jawaban yang berbeda gak nih mas? Maksudnya yang gak pernah mas Birian keluarkan tapi mungkin bisa eksklusif disini. Supaya bisa jadi clickbait aja sih sebenarnya. Sebenarnya gini mas. Karena lingkungan sih. Jadi waktu dulu saya masuk di teknik elektro. Ya. Jadi karena lingkungan saya di keluarga itu sebenarnya kan lingkungan akademisi. Oke. Dosen gitu. Jadi waktu masuk dulu S1 itu cita-cita jadi dosen. Udah kok main sekolah yang bener gitu kok ngincar dapat AA gitu. Tapi waktu beranjak ke semester 2, semester 3 saya kok menemukan kok kayak gini terus ya gitu. Bosen gitu loh. Sebenarnya teman-teman saya itu happy-happy di KM, di keluarga mahasiswa gitu. Iya, 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 iya. Nyoba. Ada gak yang kira-kira mau nerima saya? Gitu. Come on gitu. Terus ada akhirnya kebetulan kenal sama ketua KM-nya. Lagi entrepreneur lagi butuh orang. Entrepreneur club. Oke. Ada entrepreneur club? Ada ya. TKM gak ada masalahnya. Dulu-dulu tahun saya. Itu tahun saya pertama. Itu? Itu klubnya teknik atau? Jadi dibawahnya KM itu ada berbagai macam bidang. Ada yang bilang buka ngurusin warga, gitu-gitu. Oke, oke. Itu menarikin. Menarikin. Bikin itu sama sekali saya dulu awalnya gak tau tuh namanya. Keberasaan juga apa gak tau. Masuk dulu pengen ada kegiatan. Pengen ada kegiatan. Motivasi awal. Karena bosan itu tadi mas ya. Terus udah akhirnya ikut-ikut-ikut. Ngikutin dulu, akhirnya jadi follower dulu. Lama-lama disitu gemes juga kok. Gak bikin apa-apa. Akhirnya menarikin diri bikin. Ngomong sama ketua saya. Aku boleh gak bikin unit baru. Iya. Dulu itu gak ada yang ngurusin IT dulu tuh. Jadi gak ada yang ngurusin IT. Akhirnya nyoba bikin usaha dalam bidang IT. Pasarnya anak-anak SD. Anak-anak SD? Sekali kegiatan dulu kita dapat 350 anak SD. Bikin apa kegiatannya? Tahu gak bikin apa mas? Kursus komputer. Kursus komputer? Iya. Kursus ini. Karena gini. Karena dulu kan belum begitu booming banget gitu. Jadi kayak tahun 2007 belum. Nanti saya sensor kok mas. Dan itu kita kegiatan pertama dapat 350 orang. Anak SD. Berbayar semua. Itu akhirnya. Tapi dulu buat pemasukan KM. Ya. Masukan KM. Akhirnya terus kita bikin kegiatan kedua. Enggak bayar. Tapi sponsor datang. Oh wow. Itu langsung pertama kedua langsung sponsor? Ya. Buatnya bukan dari customer tapi dari sponsor sih. Sama-sama ada duitnya. Oke. Terus udah itu jalan. Terus ada teman juga yang bantuin teman bikin kursusan. Jadi anak elektro itu kan kebanyakan dari anak-anak SMA yang teladan. SMA 3 gitu. Iya. Itu dimanfaatkan. Jadi mereka kalau punya waktu luang kita fasilitasi untuk mengajar anak-anak SMA yang mau masuk kuliah. Oke. Kita punya branding anak-anak teknik elektro yang pintar-pintar. Yang pintar-pintar. Yang biasa-biasa. Keladan itu SMA 1 ya? Iya. SMA 1, SMA 3, SMA 8, SMA 9 gitu. Iya Pak Men kita memanfaatkan peluang yang ada. Jadi waktu itu ada peluang. Kita punya supply. Kita punya supply anak-anak pintar. Ada demand anak-anak SMA yang pengen masuk ke UGM. Iya. Kita punya pengalaman UM. Dulu Mas Ujian masuk ya? Ujian masuk gitu. Udah temukan laris. Lalu laris. Berapa persen masuk ke KM gitu. Udah jalan. Kok ternyata enak ya bisnis gitu. Jadi kita tinggal nyari supply, nyari demand. Dapat gitu. Akhirnya dari situ kesenangan itu. Kesenangan. Bisnis pertama apa Mas? Bisnis pertama. Setelah itu? Setelah akhirnya? Semester 5. Oke. Musim booming futsal. Oh iya. Futsal ya. Futsal ya. Terus dulu per jam masih 200 ribu. Sekarang tinggal 50 ribu. Dulu per jam masih 200 ribu. Dulu per jam masih 200 ribu. Ya sekitar 2007. Itu udah semua hal itu? 200 ribu. Karena baru ada satu dulu. 200 ribu. Oke. Okupansi sehari 10 jam minimal. Berarti 2 juta. Sedangkan kita nggak punya cost yang banyak. Kan cuma tinggal naruh maintenance. Tinggal naruhin front office gitu. Kan selesai. Itu menghiurkan. Apalagi buat anak mahasiswa kan. Akhirnya bikin. Nggak punya modal tapi. Akhirnya bikin proposal. Kebetulan. Kebetulan. Ini mungkin belum. Belum pernah saya ceritakan ke seminar-seminar lain. Kebetulan. Ada. Bapak-bapaknya. Teman-teman saya. Yang bener-bener elektor itu kan. Kebanyakan orang-orang kaya. Iya. Di mikas. Oh iya. Di mikas gitu-gitu kan. Itu. Itu. Saya sodarin proposal. Itu. Saya bikin proposal. Kan. Kira-kira yang mau pensiun. Itu kan bingung. Orang-orang pensiun itu kan bingung. Mau mengotarin uang dimana. Yes. Sodarin proposal. Saya ke Jakarta. Maik kereta ekonomi sama temen. Temen-temen gitu. Temenin. Jakarta. Berangkat dini hari. Pulang besok sorenya gitu-gitu. Dapat akhirnya waktu itu. Sekitar 800 juta. Wow. Itu. Bisnisnya bisnis sendiri. Atau sama temen join mas? Apa baru-baru? Sendiri. Oh. Tapi investornya temen. Oke 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 oke. Karena tadi. 800 juta. Tapi ide-nya berarti ide sendiri tuh? Iya. Wow. Oke. Terus. Sekarang tuh saya masih merinding. Anak-anak semester lima. Anak semester lima. Tanda tangan perjanjian ber800 juta. Tapi itu merindingnya setelah tanda tangan. Setelah tanda tangan. Jadi kayak tafras dulu. Iya. 700 juta loh. Tapi akhirnya kemudian bikin lapangan futsal. Lapan futsal. Udah. Lapan futsal jalan. Itu udah. Jalan. Akhirnya. Eh. Eh. Skripsi saya mulai ditek. Eh. Mulai menekan tuh ya. Ada tekanan di skripsi. Iya. Akhirnya. Eh. Saya terpaksa. Akhirnya pindah ke skripsi. Iya. Setelah skripsi. Saya disuruh kerja. Ya maksudnya karena lingkungan. Lingkungan itu kan. Iya. Biasanya setelah lulus tarik kerja. Biasanya begitu. Nah karena saya nggak mau kerja. Akhirnya saya. S2. S2. Sekolah lagi. Jadi MM itu. Mirip-mirip ya. Sama kita. Merasa ini. Lanjutlah. Terpanggil. Iya nggak. Jadi ya MM memang. Kita ya memang pengen dapat pengetahuan baru. Tapi juga biar. Biar nggak. Iya. Dapat pressure untuk kerja. Iya. Itu waktu itu beasiswa atau. Sendiri. Sendiri. Iya. Dari ini. Jadi kita jual. Jadi saham di. Futsal saya jual. Iya. Untuk sebagian pembiayanya. Hmm. Jadi udah fokus. Situ. Cepat. Karena ternyata MM itu nggak bisa ditinggal. Kulihnya serius banget. Iya. Ternyata. Dari ini salah. Oke. Setelah masuk MM. Setelah selesai tesis. Mau nunggu lebih sudah. Itu sempat kepalaan mau kerja mas. Gitu. Daftar Garuda Indonesia. Garuda Indonesia. Terakhir. Saya dah wawancara sama VP nya. Oke. Tapi di saat yang bersamaan. Saya lagi bangun Koki Joni. Oke. Oke. Mungkin saya potong di sini. Mas. Pertama ya. Pertama ya. Biasanya kan. Pebisnis-pebisnis itu kan. Pada saat kuliah. Apalagi ya. Biasanya kan. Mungkin susah membagi waktu. Makanya biasanya nilai kuliahnya jeblok. Nilai kuliah penjenengan gimana mas? Aman apa? Alhamdulillah aman. Kalau aman. Kalau aman. Gak boleh kerja. Gak boleh kerja. Anomali itu yang kayak gini. Anomali itu yang kayak gini. Yang nilainya aman. Ya kan. Maksudnya bisa daftar Garuda Indonesia loh. Ya. Spesifikasinya pasti gini. Iya. Terus kemudian. Kenapa pasta mas? Kenapa. Kenapa Koki Joni? Kenapa tiba-tiba Koki Joni nih? Enggak angkringan atau apalah. Jadi. Dulu. Ada. Itu kan. Ada chef. Saya punya temen chef. Sering ngobrol. Jadi sering ketemu. Kita nongkrong bareng. Habis itu. Akhirnya. Ngajarin masak. Saya kecetus. Pengen buka. Warung pasta. Bukan warung pasta. Itu brand lain. Pengen buka. Outlet pasta. Oh iya. Pengen buka. Pengen buka outlet pasta. Terus. Akhirnya kita. Dia ngajarin. Ini dia ngajarin. Ngajarin. Tapi gak cuma ngajarin itu. Karena beliau itu kan. Pengalaman di FNB di Jogja itu kan udah lama banget. Nah. Dia udah dimana-mana. Dia ngajarin juga. Termasuk. Yang paling mengena sampai sekarang. Itu. Gimana caranya Brian. Kamu bikin. Penampilan dari luar. Itu. Jangan menyeramkan. Supaya orang. Untuk apalagi untuk pertama ya. Betul. Yang brandnya baru. Orang belum pernah tahu. Jangan bikin menyeramkan. Supaya orang. Berani masuk dulu. Coba membuktikan. Benar. Yang kedua. Bermain dengan ekspektasi dan realita. Katanya. Jadi. Gimana caranya. Orang yang. Masuk itu. Ekspektasinya segini. Serendah mungkin. Serendah mungkin. Ekspektasinya. Jangan kamu bikin setinggi mungkin. Tapi bikin serendah mungkin. Tapi saat dia. Nyoba. Nyoba. Itu di sini. Realitanya. Nah akhirnya. Gapnya. Gapnya. Gapnya itu. Yang semakin tinggi. Gapnya semakin bagus. Nah itu. Makanya sampai sekarang. Itu yang. Jadi prinsip. Prinsipku itu. Jangan sampai. Membuat orang. Berekpektasi lebih. Nanti kecewa. Oke kalau nggak kecewa. Oke lah. Tapi kalau sampai kecewa. Waduh. Itu nggak balik lagi. Karena nggak ada. Second first impression. Second first impression itu penting tuh. Yang kedua kali ya. Berarti. Ini baru nih. Buat kita. Ini buat teman-teman semua. Jika lah orang rame-rame. Pengen buat cantik loh mas. Estetik. Ya nggak. Tapi kan ada sisi yang menyeram. Menyalahkan orangnya. Ya. Maksudnya. Ya. Maksudnya. Kata kuncinya adalah. Ekspektasi mas. Iya bener. Dan orang nggak berani. Nggak takut masuk itu loh. Hmm. Oke. Mungkin banyak. Beberapa restoran yang kelihatan wah dari depan. Huh harganya nih. Atau apa. Takuti gitu. Beberapa di Jakal ada yang. Beberapa yang kayak gitu kan. Aku. Tahu. Ada satu spot yang. Menyeramkan ya. Menyeramkan. Udah tiga kali ganti. Iya. Ketika kita. Bener. Ketika. Restorannya dibuat. Friendly. Maksudnya. Homey. Homey. Betul. Dari luar. Coba dululah. Gitu. Kokijini kan open air ya. Open air. Dikala. Belum ada pandemi udah open air ya mas. Dan dulu prinsip pertamanya kita. Oh nggak mau ada kayak. Table manor. Gak mau. Pokoknya kita pengen makanan enak. Makanan western. Tapi bisa dimakan kayak diangkri. kaki bisa naik. Bisa ketawa ketawa. Gak usah. Ya iya iya. Jadi los. Gitu. Gitu gak rapi. Gitu. Gitu. Dan itu ternyata membentuk atmosfer. Ya iya iya. Kalau kokijini gitu. Banyak ketawa. Bahkan dulu sampai. Saya pinginnya bikin atmosfer. Itu karyawan saya. Semisal. Kok nggak ada yang ketawa sih. Kok nggak ada yang. Maksudnya semua serius kok. Kayak pacaran semua semua serius. Karyawan saya. Koki. Wajan lo saya suruh mukul. Jadi kayak di dapur itu ada kesibukan Itu kan bikin energinya positif Menarik nih Jadi kayak Padahal gak ada pesenang Jadi pesenang gak keluar semua Ayo ramein Jangan sampai sepi Energinya ternyata Itu yang bikin kita ngeliat reviewnya Datanya di google itu juga Yang keluar itu homie Enak dan murah Tapi ketika dulu awal Mempertimbangkan yang namanya pasar kita Pasar Jogja gak? Maksudnya Jogja kan dipenuhi sama mahasiswa Apakah langsung kepikiran pada saat awal Apakah itu seiring berjalannya waktu Oh iya juga ya Oh ternyata Oh ternyata masuk sama Yang tadi mas bilang ekspetasi sama Soalnya waktu saya membuat Itu tuh udah ada sebelumnya Maksudnya udah ada kompetitor yang dia sukseskan Dan udah ada beberapa kompetitor sukses Jadi saya pikir marketnya udah teruji lah Udah tervalidasi bahwa memang ada market pasta Cuma saya perlu bikin diferensiasi Apa diferensiasinya? Kalkun Nanti saya ceritakan kenapa kok Akhirnya bikin itu Terus ya sambil mengolah pasar Sambil jalan aja sih Sambil jalan aja Bener awal-awal saya gak mikir banyak sih Itu mas Tapi sebenernya itu Yang penting langsung do itu loh Iya Awal kan dulu kami cuma 30 kursi 30 kursi Itu kalau hujan Hujannya agak lebat aja Itu kami tutup Bukan mas lebat Kami tutup Soalnya desain bangunan Kan karena cerba jalan dulu Bocor semua Udah ke air terjun Kami sempat sebelum hujan Kan udah menunggu banget Ada 2 orang pacaran Pas hujan Terus kami nama Kita gratisin Oh gitu Karena Jalan dulu Iya kesalahannya nanti kita pelajari Di tengah-tengah Iya mungkin lu masih diminum Sekiranya sampai aja Karena kesalahan itu pasti ada Maksudnya kendala itu pasti ada Bener Dan kita mau nyiapin gimana juga Ada aja faktor X Namanya faktor X ya Dan ini sih prinsip saya itu Kita tuh gak bisa dihebat di semua hal Jadi mending kita fokus di beberapa hal Lainnya sambil jalan Dulu Yang saya fokus pertama itu Di rasa dan kualitas makan Sempat berapa lama dulu R&D-nya? Reset makanan Resetnya lah Cepat sih karena dibantu sama chef kan Oh iya Kita cepat cuma 2 bulanan ada Cuma untuk bikin diferensiasinya Itu yang agak unik Jadi dulu sebelum buka Koki Johnny Udah lah kita refreshing Kan sumpah kan Sumpah kita refreshing Sama temen-temen ke Singapura Ke packingan Universal Studio Ada satu grup Jualan terkilek Terkilek yang segedi-gedi itu ya Terkilek 12 dolar 12 dolar 12 dolar Waduh kan dulu Masih Ulisan mahasiswa gitu Wah Yuk patungan 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 Kok enak ya Maksudnya Ya unik Dan kalau enak bisa diolah lagi Nanti bisa dihajar lagi Oke Enak ya Oke balik Ke Jogja Browsing Ada gak yang jual kalkun Ada tapi pas Thanksgiving Wah ini ada pasar ya Terus Saya masak Kalkun Undang temen-temen cicipin Pada bilang enak Oke jual kita ini Tapi cek dulu supply-nya Kalkun jarang Jalan-jalan cuma ada supply-nya cuma ada pas Thanksgiving November Ternyata ada Lokal gak ada waktu itu Ada impor Oke aman Kita sama importer Udah jalan akhirnya Jadi awalnya Dulu soalnya kok Kijoni itu bukan pasta and turkey gak sekarang Pasta and fish Pasta and fish Awal banget itu Sebelum buka sih Konsep proposal saya itu pasta and fish Itu Mas Brian mencoba Mendiferensiasinya dari segi fish-nya itu ya Dulu Saya pikir fish itu operasional susah Pesaingnya banyak Akhirnya saya difrensiasi seperti kalkun Oh iya Berarti difrensiasinya kalkun tadi ya Dan sebenarnya Agak tricky juga kan Nyeri kalkun di Jogja ya Khususnya pada saat itu Pada saat itu ya Tapi akhirnya Karena permintaan kita banyak Ya supplier juga menyesuaikan Akhirnya Mereka juga seneng kan Jadi mereka nyetok terus Setelah itu mungkin muncul-muncul turki-turki yang lain ya Alhamdulillah Sampai sekarang belum ada Dulu sempet ada Kompetitor Aku pernah makan di deket banteng Itu kayaknya ada satu Satu Apa ya Penyedia olahan turki Kalau nggak salah ya Kalkun di Jogja Dulu ada di deket UKM itu ada Tapi nggak lama Jadi Apa Istilahnya Kalau boleh dibilang ya Lancar ya semuanya dari awal Maksudnya Teksatnya dua bulan Terus langsung ini Terus Animo masyarakat saat itu lumayan oke Untuk Animo Kita Waiting list Capai waiting list itu di hari ke-8 buka Di hari ke-8 Hari ke-8 Masih inget soalnya Kaget Sampai sekarang masih berkesan Karena dapur kita tidak dirancang untuk beban sebanyak itu Oke Jadi waktu ada beban sebanyak itu Kayak kapal pecah Hari itu pasti Dan karyawan kita nggak banyak dulu Jadi karyawan saya Kita cuma dikit Akhirnya Saya lari-lari Parkir butuh orang Ketempat parkir Kasir butuh orang Saya ke kasir Bahkan saya nyuci piring Masih turun tangan itu ya Waktu itu ya Dulu 6 bulan pertama lah Itu saya turun tangan Nyuci piring itu sampai jam 2 pagi Wow Nyuci piring Dulu kan kita buka Setengah 5 sore Sampai jam 10 malam Setelah 10 malam Saya bantuin tukang cuci kartu kan cuci Cuma satu orang dulu Saya bantuin sampai jam 2 pagi Itu pun belum selesai Waktu ini kita Sudah Nggak ada kotoran Sudah taruh dulu Kita lanjutin besok Saya tidur di musul lain Wow Terus jam 6 pagi itu Mulai ke pasar Saya Dulu kan belum ada supplier Yang percaya sama kita Karena Iya Masih baru segala mas ya Masih baru Dulu masih baru Nggak ada supplier datang Nah warin Sudah kita ke pasar Tapi Karena itu Saya malah jadi kenal Jadi kenal banyak supplier Karena kita cari Jadi kenal Kan karena waktu kita ke supplier Ke pasar Ketemu orang-orang hotel Orang-orang ngecari Itu jadi tahu Market segalanya Jadi ngobrol Jadi kayak temen gitu Ya itu Jam 6 pagi Sampai jam 3 Sore itu Pokoknya tugas saya Nyari supplier Dulu pas masih turun tangan Galak nggak sama karyawan Saya galak mana Di dapur Nggak sih bukan galak Tapi tegas Karena kalau di dapur Itu Kalau kamu nyempelekan sesuatu Bener sekali Wah efeknya Saya pernah kerja Di jadi waiter Di sebuah jalan Di sebuah restoran Di jalan kabupaten Itu impresi pertama Tentang si chefnya ini Galak Dan setelah itu Mas Setelah itu saya tahu Semua chef jago itu galak Oh karena mungkin ini Kontrol rasa Iya Karena nggak bisa dikreditin Nggak bisa di Tawar Karena kan kita yang jual makanan Kalau makanan nggak enak Mau gimana Mending nggak enak mas Racunan mas Iya bener Dan lucunya Saya itu nggak nyewa chef Jadi tempat kita itu kan Konsepnya itu Saus udah ada semua Jadi yang operasional di dapur Itu cuma kayak mie ayam Jadi dia tinggal Kita hanya butuh koki Di dapur produksi Setelah itu Kita cuma butuh Orang yang jujur Dan mau kerja keras Oke Akhirnya Saya ngambil Ada karyawan dari gunung gitu Beberapa Karena saya butuh orang jujur Dan mau kerja keras Dia jadi koki kan Ya Ngajarin Oh ngajarin kebersihan Itu udah sebulan lebih mas Mungkin ngajarin Dia harus cuci tangan gitu Sebulan lebih Akhirnya Waktu dia Di depan kompor Masak Dia masak nih Kan saya harus nyicipin ya Saya cicipin Waktu saya nyuruh mereka Nyi cicipin Mereka udah gak ada di dapur Mereka kabur ke belakang Kenapa? Takut Tanpa makanan pasta Dia takut Iya 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 Karena mereka gak ngerti sama sekali Mereka gak tau Pasta dia pasta gigil Mereka gak tau Jadi yang Akhirnya Tak paksa Loh kamu kalau masak gak Gak tau rasanya Gak bisa masak Gitu Iya 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 Enak tau Enak mas Gitu akhirnya Terus Tapi ada keuntungan ya Kalau misalnya kita Gak 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 Megang chef gitu Ada keuntungannya Gini Keuntungannya Non chef Ya Menyewa chef tuh bagus juga Saya gak bilang Menyewa gue Tapi saya lebih memilih Karena memang ini Semua udah siap Udah ready Saya memilih orang yang jujur Orang yang kerja keras Dan karena dia Belum pernah tau pasta Belum pernah tau resep masakan Dia konsisten Jadi karena ada di otaknya dia Cuma itu Gak ada yang sosok kreatif Nambahin Gak ada improvisasi sendiri Itu bisa kacau Kalau misalnya kita Gak nawal ya Betul Jadi belum Resep Jadi di otaknya dia itu Satu jentong Satu jentong Takarannya pas Dan dia tau Kok biasanya rasa cair iki Dia tau Jadi dia ngomong kontak Dapur iki Soalnya di otaknya dia itu Cuma ada itu Gak murah Lihat yang lain Dan itu malah jadi keuntungan Dari segi SDM nya juga Mereka jadi belajar Ini kan Jadi belajar sesuatu yang baru Itu loh mas Maksudnya Belajar dan kehidupan mereka Jadi meningkat Mereka itu dulu yang saya rekrut Lucu juga nih Jadi saya rekrut Bukan yang tanpa pengalaman Sama sekali Jadi ada bakso Pak Wan Kawi Saya panggil Kita ajak ngobrol Tapi taunya bakwan Saya suruh Mau kerja gak? Mau mas Terus yang lucu lagi Saya sama partner Lagi makan bakso Ada satu bakso franchise terkenal Di jalan Paris Lagi makan Kita makan Tiba-tiba Ada yang dari dapur Lari keluar Dia ke pinggir jalan Tapi kan ada tabrakan Saya keluar Ternyata dia tuh Lagi mau nyebrangin Nenek-nenek Ya Allah Oke 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 Sesuai sama yang dicari Langsung akhirnya Akhirnya Dan saya melihat Warung bakso itu Sudah mau tutup Jadi maksudnya Kalau ada suatu franchise Yang dulu dah Terkenal terus mau tutup Akhirnya Saya minta nomornya dulu Secara etika kan gak baik Kayaknya gue tau nih baksonya Lanjut lanjut Terus akhirnya Tutup Beneran Warungnya tutup Dia ngubumi Mas saya dan tutup Ayo pak Join pak Masa apa? Nanti tak ajarin Dia belum tau sama sekali Masa apa Terus yang lainnya juga Ada Ya nasi padang Keliatannya orang yang enak Tarik Soalnya yang kita cari Orang jujur Orang bekerja keras Itu yang lebih pentingnya Daripada school Menurut saya iya Unik sih Koki Johnny Awal waktu Gantau kenapa namanya Johnny Iya ini Pengen ditanyakan Kenapa Koki Brian gitu ya Soalnya Koki Brian gak laku nanti Kurang menjual Kenapa Koki Johnny Jadi Saya punya Burung kakak tua Peliharaan Namanya Johnny Karena itu ya That's it Simpel itu aja Karena dulu gini Karena kan waktu kita bikin proposal Untuk nyari duit Nyari dana Kita belum punya nama kan Wah dulu bingung Mencari nama apa Nama terlalu keren Nanti orang kabur Nama terlalu jelek Nanti Nama itu tricky sekali Penting-penting gak penting Penting gak penting Gak penting Terus akhirnya Si Johnny Tapi sebenarnya Namanya bukan Kalau di sertifikatnya Dia bukan C-U-N-I Akhirnya Johnny Oke Johnny Pake apa yang Dulu itu nama sementara Mas Jadi itu bukan Coba dulu aja lah ya Coba dulu Cuma yang penting Ada di proposal dulu Tapi kok lama-lama Karena kesibukan ya Udah gak sempat ngurusin Macem-macem Bahkan mungkin gini Misalnya dari hari ke-8 Udah wedding list Nek Mas Brian Tiba-tiba ngubah Jadinya nanti Orang jadi gak Ini lagi Dan ternyata Saya beruntung juga Orang mengira Ini tuh Warungnya Safe Namanya Safe Johnny Iya Kayak sebuah warung Saya sempat ngobrol ya Ngobrol sama customer Itu persepsi di mereka Itu tuh ada Seorang chef hotel Namanya Johnny Dia udah capek di hotel Dia keluar Bahkan mereka berteori Seperti itu ya Bercerita 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 Ya aku sih serang-serang aja Jadi ada yang ingin cerita sendiri Maksudnya ceritanya juga Ada chef Chef loh Ada chef yang Karena biasanya restoran-restoran yang pake nama Itu nama chefnya Ya serem sih Gitu-gitu Atau nama Pemiliknya Tapi orang ngirai Nama chefnya Tapi jadi luck Luck juga buat saya Berarti Berapa tuh buka 2012 Buka running Terus Jenengan kan 2015 Kuliah nih Ke Estonia Kenapa Estonia Boleh dijelasin Jadi Saya itu Pengen belajar dulu Pengen belajar Terus Selama hidup Sampai 2015 Itu Saya belum pernah Namanya belajar di luar Jogja Adik saya pernah Dulu ITP Kakak saya di UNSW Jidni Saya tuh belum pernah S1 di Jogja S2 MM di Jogja Wah ini Panas Ini terkembang Kakak adik di luar Akhirnya Udah Yang penting keluar Yang penting keluar Yang penting keluar negeri Persis kayak saya mas Dulu Yang penting ke Eropa Yang penting ke Eropa Yang penting ke Eropa Yang penting ke Eropa Kalau ke Asia Tanggung Terlalu deket Eropa Jual sekalian Wauwam Belum pernah Tinggal di luar Jual sih sekalian Terus akhirnya Minat Yang kedua dari minat Minat saya dulu E-government Saya banyak Dulu Sempet bantuin Jadi S1 saya tuh Elektro tapi IT Ya ada penjurusan IT nya S2 saya tuh E-bisnis Jadi marketing Tapi ada e-bisnis Ada IT nya juga Terus Sempet bantuin PMD juga Beberapa Langsung tertarik Sama E-government Dan universitas yang Bagus E-government nya Itu hanya beberapa dulu Mas Oh gitu Di Victoria Di Australia Apa New Zealand Menurut saya terlalu deket Terlalu deket Eropa Eropa itu cuma di Belanda Saya lupa namanya apa Sama di Estonia Oke menarik Karena saya gak mau Membeni orang tua Saya cari beasiswa Wawancara Tes-tes-tes Akhirnya Keterima di Estonia Full Yang menerima full Cuma Estonia Dari beasiswa Dari universitas itu ya Dari negara Saya ke Kemenlu nya Saya apply ke Kemenlu nya Kemenlu nya Kemenlu nya Yang dari Semua universitas Yang berani full Cuma Estonia Berangkat atasnya Mas saya belum tahu Estonia itu dimana Kayak apa Dan orang bisa di sana Dikit mas Jadi saya gak sempat nanya Gak sempat cari tempat tinggal Gak sempat riset Gak sempat Bukan gak sempat Gak bisa ya Dan waktu Mau nanya siapa ya Siapa gak tau Pas ngubungin Kemenlu nya itu Personal Hubungannya sama Oh personal Oh menarik ini Anu lewat universitas Tapi itu Beasiswa Kemenlu Oh oke Jadi memang Memang motivasinya Even waktu Saya udah landing di sana Kan saya dapet apartemen Alhamdulillah Landlord nya bagus Dia nyemput di airport Pertanyaan pertama Yang dilantarkan Kenapa sekolah di Estonia Bahkan dia juga Dia nanya Bahkan dia juga Rasanya cerita Estonia itu E-government nya Paling bagus Di Eropa Oh really Dia malah gak tau Karena dia pengguna Memang di Estonia E-government Paling bagus Dia udah Satu data Semuanya udah Udah satu pintu Semuanya Dan saya ingin belajar Di situ Dan itu Ngambil jurusan E-government Technology Di kotanya mana mas Tallinn namanya Dua jam dari Helsinki Oh deket Finland Deket Finland Jadi terpisah selat aja Naik ferry dua jam Oh beda pulau ya Tapi gimana Estonia Ngomongin negara Tapi Estonia Yang paling berkesan Yang paling berkesan apa Dan gimana Sepi banget Tapi it's a good thing It's a good thing Jadi pulang itu Yang lainnya kebar Sini kan gak boleh Sini langsung belajar Jadi kuliahnya cepat mas Berapa tahun Ya Kita harus nyanyain Kurikulum Dua tahun Dua tahun Dan selesai Tapi Kalau gak ada proyek gitu Misalkan ada proyek Satu semester Garep satu bulan Gitu-gitu Jadi kan ada mata kuliah Mata kuliah proyek Satu semester Satu bulan Jadi Fokus ya mas ya Ya karena gak ada kegiatan lain Jadi selesai kuliah pulang Jadi banyak teman-teman Saya kuliah di Estonia Itu pada seneng Kelompok sama saya Karena rajin Cepat selesai Bukan rajin Tapi sepat selesai Tapi di universitinya Satu orang Indonesia Terpaksa lagi Karena gak ada kerjaan Orang Indonesia Mas doang Apa ada orang lain Waktu saya datang Yang kuliah ada Kalau gak salah dua Tapi ada orang yang kerja di sana Di Skype Mbak Dian Ada juga orang yang menikah Sama orang sana Ini suatu di Puatye Saya sempat Double degree di Perancis Di kota namanya Puatye Udah gak ada orang Itu Kampung itu Tapi dia itu Persentase Mas Persentase Murid tertinggi Apa Iya karena Pendidikannya bagus Kecil Tapi universitinya banyak Di dalam situ Jadi paling Itu mas Orang Indonesia nya Yang tetap di sana Itu tiga Tiga orang Tiga itu yang tetap di sana Nah yang pulang Pertukaran-pertukaran ini Yang nambah-nambah Tiga mas Jadi kita di sana Pun bahasa Perancis kan Tapi itu menarik Maksudnya Tempat-tempat yang seperti itu Untuk belajar Ini ya Jadi katalis Kalau menurut saya mas ya Karena tidak ada orang Indonesia Yang mana kan Kita suka berkomunitas-komunitas Kalau tinggal di tempat yang Kalau di tempat baru kan Kita nyari Mana orang Indonesia Kita tinggal di tempat orang Indonesia Tapi kalau gini kan Mau gak mau kepaksa Harus Kita harus survive Dengan orang lokal Kenal sama orang lokal Malah networking nya nambah Gitu ya Sampai sekarang Masih ada yang berhubungan gak Masih terus Kita berhubungan terus Kebanyakan dari Portugal Kebanyakan Waktu angkatan saya Kebanyakan dari Ukraine 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 Finland Jerman Paling jauh Portugal Eh paling jauh saya Indonesia Jadi orang banyak nanya Why? Dan orang banyak gak tau Indonesia Jika Indonesia itu India Oh Oke oke Tetanggaan sama India Waktu itu Jadi waktu dulu saya perkenalan I'm from Indonesia Not India Saya selalu bilang gitu Kita ada ketawa Iya ya menarik Dan yang menarik lagi itu Kita kan negara Panas dan hujan aja kan ya Disana kan 4 musim Dan ekstrim Kita pernah Feel Minus 35 Wow Ini di pertanyaan Dan itu Di luar Iya aku gak suka dingin Jadi ketika nyampe pertu Gaya-gayaan Mas kan winter Kita nyampe juli kan Kita pake sweater aja lah Paling Keluar dari bandara Jadi bener-bener Aku juga motivasinya sama Maksudnya yang penting keluar aja Keluar dari zona nyaman Dan mana sih Repot sih Kalau usah dingin tuh Mau Kan kalau kita Jadwal buang sampah kan pagi ya Buang sampah Habis subuhan Pagi Mau keluar Harus rangkep 3 dulu Tak pikir mas Sebenernya tuh mau bilang Feels like 4 derajat Apa 3 derajat 35 Kayak apa rasanya ini Bahasa Estonia Ada yang tau gak Bahasa Estonia Itu bahasa apa sih Bahasa Estonia Bahasa Estonia sendiri Halo itu tere Gak-gak bisa Gak-gak bisa langsung Gak guna juga Kalau kita belajar Bahasa Jerman Kan banyak yang pake Bahasa Jerman Kayaknya juga gak ada Orang Estonia Ngomong Eh nonton video ini ya Iya Jadi aman aja Sebenernya Kecuali Kalau saya kuliah di Jerman Saya pengen Saya kuliah di Jerman Soalnya kan banyak yang pake Banyak yang pake Nah kalau gak banyak yang pake Kan pengen Udah lah Ya udahlah Sekedar tau aja Teman kita Muciol Frensita juga Kuliah di Rusia Mas Widya Kan kuliah di Rusia Menurut saya cukup Pemikirannya cukup berbeda Dari mainstream Kan biasanya orang Kalau gak US Australia Ya kan Atau gak sekalian ke Inggris Ya kan Wah Ganganan banget tuh Inggris mungkin Bisa satu kampus Orang Indonesia semua Isinya Aku aja dulu merasa Australia itu Itu jarang orang Indonesia Tapi setelah aku masuk Ternyata mereka berhubungan Sama UI Jadi kampusku tuh Ada hubungan sama UI Dan setelah ada exchange student Jadi kayak Ketemunya sama Balik lagi Masih menarik Oh iya Lebih lagi Lebih banyak orang Indonesia Di mana? Di Western Australia Di Apa? University of Western Australia Ini kan dikerutin Kita deketan Cuman Satu kota Deketan satu kota Ini menarik Karena di tahun Mas Berian kuliah Kan ada koki joni Nah itu ditinggal Apa gimana Mas? Apa tiap hari Harus pulang ke Indonesia Terus kayak Beli sayur dulu Gimana Mas? Siapa Mas? Jadi Sebenarnya waktu sekolah dulu Itu keputusannya Galau nya sempat agak lama Mau sekolah apa Mau sekolah koki joni Sekolah koki joni Akhirnya Saya memutuskan sekolah Tapi dengan syarat Timnya harus jadi dulu Tim harus jadi Dan harus jalan dulu Kalau enggak ini Aku mundur Harus trial dulu ya Aku mundur tahun depannya lagi Dengan segala resiko Biasiswa hilang Akhirnya karena terpaksa Timnya harus jadi Akhirnya jadi Akhirnya timnya jadi Jalan Ya Beberapa percobaan Oke jalan Dan tak tinggal Akhirnya saya berangkat ke Estonia Kita bikin We are group bareng Kita bikin Semua file Di drive semua Biar saya bisa mantau tiap hari CCTV diperbanyak Biar saya bisa mantau Anak-anak Di mana-mana aja Kita punya sesi Rutin Untuk rapat Online meeting ya Online meeting Untuk rapat Dan sebenarnya cuma itu aja Dan tau Mas Faktanya Setelah saya tinggal Omsetnya naik 30% Wow Jadi saya mikir Apa mesti tinggal Apa tak tinggal Tapi saya mikirnya gini Mungkin memang Butuh energi baru Jadi memang butuh energi baru Ide-ide baru Jadi memang Keputusannya saya tepat juga Waktu saya Mendelegasikan ke orang naik Tinggal aja lah Dan naik beron-beron naik 30% Mas Aduh Agak seneng banget Nyaman disana Sekolahnya udah oke jalan Tapi ya Oke junior juga Tetep lah Tapi Agak stres juga Kalau misalnya ada masalah Kita hanya bisa Ngatur dari jalan-jalan Itu juga agak Kita gak bisa ngapa-ngapain Model pun juga mahal Ya whatsapp Sinyalnya di Jogja gak butuh bagus Ya intinya Ya ada seneng ada gak Tapi faktanya naik 30% Setelah ditinggal Setelah ditinggal Wow Tim Tim ya Kita harus benar-benar Mendelegasikan juga ya Harus bisa mendelegasikan hal ini Kepada Tim yang kita percaya gitu Dan timnya sih mahasiswa semua Mahasiswa semua Belum lulus semua Gitu ya Ada alasan sendiri gak Kenapa milih mahasiswa Kenapa gak profesional aja mas Kan enak tinggal suruh-suruh gitu Anak sih Dulu keputusannya karena Saya butuh orang yang saya percayakan Jadi orang yang saya percaya waktu itu Kebanyakan mahasiswa Soalnya Dulu pegawai saya Jadi aset manager saya itu Pegawai waiter saya yang ikut Sejak awal buka Oke Setelah tiga tahun Saya angkat jadi agent manager Gitu gitu Jadi yang saya kenal Pegawai-pegawai itu Kuliah itu? Masih kuliah Dia baru nikah dua tahun yang lalu Masih mudah sekali Dan ini sih alhamdulillah Turnover karyawan saya Sangat rendah Jadi Kita ya? Iya Ada yang keluar Tapi saya keluarkan Karena dia pernah minum-minuman keras Saya kan gak mau Ada karyawan minum-minuman keras Dia Harus keluar Minum es batu Es batu gitu ya mas? Minuman gelas Bukan ya Bukan ya Bukan es batu ya? Saya belajar Kok mereka betah ya? Iya Hasilnya Itu salah satunya Itu karena Mayoritas mereka 90% Itu dari gunung kidul Mas Gunung kidul? Iya Dari gunung kidul Jadi Karyawan lama mencarikan karyawan baru Iya Kepercayaan terus Karena mereka dari gunung kidul semua Sewakan satu meter sama Jadi saat dia pulang Itu kayak dia pulang kampung Bareng aja gitu ya? Jadi kayak dia pulang kerja ke mes gitu Mesnya itu kan kayak kampungnya dia Jadi dia merasa Di rumah juga gitu ya? Merasa di rumah Oke 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 Gitu Jadi Wah itu ternyata salah satu Mereka kenapa Banyak pengen kerja di Kokijoni Karena teman-teman satu kampungnya Di situ semua Karena dia bekerja Tapi tetap merasa di rumah gitu ibaratnya Jadi gak Jokesnya sama Iya Jokesnya sama Dan Keuntungan lainnya Mereka jadi lebih jujur Dan lebih bekerja keras Karena mereka gak mau diomongin di kampungnya Ini kenal ini Ini kenal ini Gak mungkin kan Misalkan aku kenal kamu Aku nyolong duit Aku jadi omongan dong Pulang aku di kampung Iya jadi omongan Dan di gunung itu kan Mereka kekerabatannya sangat Bisa omongin satu kampung Dan orang gak mau kerja keras Pemalas Jadi omongin juga Itu ternyata ya Itu gak disengaja tapi mas Gak disengaja dulu Anu Dulu Awalnya Kita gak sadar Terus kita pelajarin Di tengah Wah ini bagus ini Soalnya dulu pernah ada opsi Untuk ngambil Dari luar Supaya lebih 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 variatif Supaya Supaya Ya Energi gitu-gitu Libur Biar gak libur Tapi ternyata Plus minusnya Banyakan plusnya Kita ngambil dari satu area Tapi gak enaknya Cerita lucunya Karena mereka berasal dari Kampung Kelurahan yang Mirip-mirip Kalau satu kelurahan itu Ada arisan Pemuda Selalu barang Kosong nanti Nah tapi kita bikin Aturan Kita bikin aturan Kita ngomong juga sama Karang Tarunanya Bahkan kita kan Karena banyak orang Dari Gunung Kidul Gunung Kidul Kesini Kita tuh Kayak sini tuh udah Agak terkenal Di Gunung Kidul Bahkan waktu kita Kalian mau liburan Satu keluarga besar Ke Bali Yang menyediakan Mobil itu Orang-orang Gunung Kidul For free Karena mereka kan Mereka kan kebanyakan Bekerja sebagai Taksi di bandara Mereka kan punya Mobil-mobil Kita butuh itu Mereka menyediakan semua For free Itu hal yang tidak disengaja Awalnya gitu loh Saking terkenal di Gunung itu Sampai kayak gitu Saking itu isinya Koki Joni Orang sana semua Kita kaget Waktu itu kita mau bayar Botan sah mas Botan sah Innova Baris gitu ya Tapi Menarik Takut gak di Ini dicuri Dibikin tempat baru Minumnya milip-milip Takut gak gitu Udah pernah Dan biasa aja Dan biasa aja Dan dia tutup sendiri Gitu ya Karena Menurut saya sih Buka FNB itu Banyak Banyak variabelnya gitu Jadi gak cuma Makanannya Bahkan faktor tangan pun Itu berpengaruh Tangannya siapa Gitu ya Ya menurut saya sih Jadi atmosfer warung Itu sangat berpengaruh Kalau kita datang ke warung yang sepi Udah kayak orang yasinan Sepi banget Itu kan beda rasanya Waktu kita masuk dengan Orang yang ini Wah suasana dapurnya Apalagi open kitchen Dan surprisingly itu Mempengaruhi lidah loh Oke Iya jadi Mood orang ketika makan Itu mempengaruhi lidahnya Aku pernah baca gitu Sama ini ya Musik juga ya Iya musik juga Bahkan Kru Kalau kita ngeliat kru Lemes Jalan lemes Sama kru yang enerjik Itu kan Itu bisa Lebih happy Kita bisa bikin Untuk kita Menarik 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 Tapi tetap perasa ya mas ya Oke sampai sekarang Wattus kita mahasiswa terus Oke Nah itu menarik tuh Menghidupkan Ekosistem Part time Part time worker Itu part time mas Part time semua Maksudnya ini yang kita pelajari Dari Australia ya Banyak banget Ambil minum ya Mengguh mas Banyak banget rumah makan Itu menyediakan Tempat untuk part time Karena gini Karena disana kebudayaannya itu Orang habis SMA udah Hidup sendiri Hidup sendiri Maunya hidup sendiri Bukan Bukan tekanan Bukan semacam budaya yang Tidak tertulis Tapi mengharuskan mereka Mereka merasa malu Kalau masih sama orang tua Jadi Kampus itu Part time semua Kampus ya mungkin Satu yang seprofesional Profesional ya Tapi Tempat lain juga gitu Banyak part time nya Itu yang Mungkin semangat yang Diusung oleh Koki Joni ya Dan yang part time Di Koki Joni itu Nggak cuma Dengan motivasi uang Mereka motivasi Ya thanks Starbucks Thanks McDonald Mereka bikin budaya Starbuck sih ya Starbuck itu kan Orang kesana pride mas Orang jadi Pegawai Starbuck kan pride Bukan Lagi-lagi bukan masalah Uang-uang Pride Kalau di Cerita-cerita orang sih Bayaran Starbuck kan juga Nggak lagi-lagi banget ya mas Part time nya Ya Nggak tau Tapi kayaknya Yang pride nya sih Yang paling penting Tapi pride Kalau pakai apron Starbuck nya itu yang Apalagi Kita kerja di tempat yang rame Tempat yang populer Itu kan pride nya lebih Betul Ada yang menurutnya Mengenai pandemi Ini menurut Menarik Strategi mas Ini kan pasti Namanya Business food Kalau ngomongin pandemi Minum dulu Agak pahit Menenangkan dulu Gimana nih Pandemi itu Ada dampak buruknya Ada dampak baiknya juga Ada hikmahnya juga Dampak buruknya Banyak orang semua udah tau lah ya Tentang omset turun Ya banyak Tapi yang mungkin saya cerita Dampak baiknya aja Dampak baiknya Kita jadi Ditekan untuk Lebih berinovasi Terutama dari sisi produk Kalau di Kokijoni Inovasi kita jelas Layout warung Jelas kita rubah Kita kemarin Sempat renovasi juga Perbanyak Washtafel harus Start di depan Permanen Dan kita bikin Permanen Bukan semi-permanen Karena kami berpikir Ini udah Kayak new reality New reality New normal New normal New normal New reality Walaupun ada vaksin pun Ini tetap masih kayak gitu Tetap akan masih kayak gitu Kita bikin permanen Terus Interaksi Sentuhan barang Kita kurangi Jadi dulu Dari full service Kita rubah Jadi self-service Oh self-service Sekarang di Kokijoni Iya Jadi orang Datang ke kasir dulu Baru Setelah kasir Bayar Balik Nanti Makanan Minuman Dihantar Lalu dulu Ada dialog Jadi orang duduk Full service Ada dialog Dengan wetter Itu kami minimalkan Semuanya Jadi Kalau bisa Interaksi dengan manusia Diminimalkan Interaksi dengan barang Diminimalkan Tapi dari segi Penjualan Pasti ada Kita penjualan Aduh Kita penjualan Sempat ngedrop Sampai tinggal 20% Dan itu terjadi Di teman-teman FNB 20% Tapi sekarang Alhamdulillah Kita udah Sentuh 50% lagi Udah balik ke 50% Kita Kita meneralkan Neurality Meneralkan Free ongkir Kita terapkan Kita terapkan Apa Ready to cook Ready to eat Nah ini menarik nih Yang sekarang Kita belajar baru lah Kita belajar Behavior market Kan baru ya Kita yang adapt Kita yang adaptasi Katanya juga mas Brian hari ini Bawa produknya nih Ready to cook Ready to cook Yang bisa kita praktekan Sebentar lagi Iya gak? Kita coba Ini walaupun udah agak maghrib Cuma kita Paksain aja ya Karena Mas-mas Yang ini Nungguin kamera Udah agak pusing Lightingnya gak ada So Jadi Kita Pindah set Yuk kita coba Pura-pura pindah set Nanti akan disini lagi sih Sebenarnya Kita Tunjukkan bagaimana Produknya Mas Brian Terima kasih Terima kasih Yuk Terima kasih Terima kasih